Dalam pencegahan kasus stunting di Kabupaten Pangkep, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep kembali menyelenggarakan kegiatan pertemuan orientasi bagi tenaga kesehatan. Pertemuan ini digelar di Hotel Grinton Mandai Kabupaten Maros selama 2 hari mulai 15 hingga 16 April 2019 lalu. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri puluhan tenaga kesehatan dari 23 puskesmas di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Salah satunya berupa diskusi orientasi tenaga kesehatan dalam rangka pengendalian kasus stunting di tingkat Kabupaten Pangkep. Dengan adanya kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan terus menulurkan pemahaman gizi yang baik kepada warga sehingga melahirkan generasi yang sehat dan cerdas. Dari 23 puskesmas di Kabupaten Pangkep, melakukan kerja kelompok dan diskusi permasalahan gizi pada anak atau kasus stunting di tingkat Kabupaten Pangkep. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menitikberatkan bagaimana mengidentifikasi permasalahan sesuai di bidang masing-masing dengan mencari alternatif penyelesaian masalahnya dan menentukan tagline sesuai kelompok masing-masing. Pada sesi kedua diskusi dibagi menjadi purpose case-mas dengan mendiskusikan penanganan stunting di wilayah masing-masing. Pembahasan pada setiap sesi menitikberatkan pada faktor internal, eksternal, dan dukungan dalam penanganan masalah stunting. Pada sesi kedua diskusi dibagi menjadi purpose case-mas dengan mendiskusikan penanganan stunting di wilayah masing-masing. Pembahasan pada setiap sesi menitikberatkan pada faktor internal, eksternal, dan dukungan dalam penanganan masalah stunting. Kepala sesi kes gagizi dan kes provinsi Sulawesi Selatan, Astati MA, menjelaskan perlunya membuat rencana kerja dalam menatasi dan menanggulani kasus stunting secara terintegrasi lintas program di 23 pus case-mas. Dan untuk kegiatan yang dilakukan provinsi untuk masuk provinsi adalah bagaimana kita melakukan konfirmasi terhadap sektor-sektor yang lain sehingga mampu dan mau untuk berkolaborasi dalam kegiatan penanggulangan stunting di Kabupaten Pantuk Lundi. Itu yang bisa kita lakukan di tempat-tempat provinsi seperti itu. Ada beberapa kasus stunting. Stunting adalah masalah gisi kronis yaitu kegagalan seseorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal disebabkan dampak dari kekurangan gisi secara kumulatin dan terus-menerus sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Tadi ini kita membuat rencana kerja dalam menatasi dan menanggulani kasus stunting secara terintergati secara terintergati dari 23 pus case-mas. Jadi Gopak dalam hal ini memberikan masukan-masukan terhadap upaya-upaya pemerintah Kabupaten Pantuk dalam menurunkan stunting. Kita memberikan input-up input teknis, kemudian kita juga membantu merumuskan rencana aksi daerah, kemudian kita juga membantu memfasilitasi proses-proses dalam rangka implementasi dari rencana aksi daerah. 5,2 menjadi 3,5. Dalam mendorong pembangunan manusia secara menyeluruh, perlu adanya perhatian pada kesehatan sejak gini atau sejak balita agar pertumbuhan otak anak sampai 5 tahun dapat berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Marus, Edithian, Pangkep TV, mengabarkan.